musik dari segi stasiunnya harus lebih ramai lagi sepertinya kan sepi banget masih baru ya masih bagus mudah-mudahan bisa dipertahankan jangan sering gangguan atau gimana gitu ada cukup lah gangguan itu yang mati jangan kan sukses menjadi fasilitas publik benar-benar jadi umum benar mungkin ini baru banyak lagi yang biar mengurangi kemancetan di Jakarta Pemirsa saat ini saya bersama Pak William Sabandar di route PT MRT beliau adalah orang yang bertanggung jawab atas terwujudnya mimpi kita semua, mimpi bangsa Indonesia akhirnya di tahun ini kita punya kereta untuk mengatasi kemancetan di bukota Jakarta mulai dari selatan dari lebak bulus sampai ke daerah pusat di bundaran Hotel Indonesia Pak Willy apa kabar? baik, selamat Pak ya akhirnya kita bisa punya kereta seperti ini Pak iya Pak Willy saya mau tahu sedikit tentang kereta MRT ini satu rangkaian ada berapa gerbong Pak Willy? jadi yang kita punya ini sekarang satu rangkaian terdiri dari 6 unit kereta dalam gerbong kita punya total 96 unit kereta jadi ada 16 rangkaian yang sekarang sudah siap untuk beroperasi nah setiap gerbong itu bisa mengangkut sampai 300 orang sekali angkut 300 orang Pak ya sekali angkut jadi kalau 6 rangkaian itu 6 gerbong itu bisa sampai 1800 orang nah kita sekarang dalam perjalanan dari bundaran Hotel Indonesia menuju lebak bulus kita akan melewati 13 stasiun 6 stasiun underground Pak ya 7 stasiun sisanya adalah stasiun yang di atas permukaan tanah atau elevated seperti itu Pak ya dan kita akan melewati yang paling ditunggu-tunggu adalah kita akan melewati dukuh atas betul karena kita akan melintasi di bawah sungai Ciliwung Pak ya ini sekarang kita di dukuh atas oh sekarang di dukuh atas jadi stasiun pertama tadi kita dari bundaranai sekarang kita di dukuh atas kita 30 meter di bawah di bawah sungai di bawah permukaan tanah ya termasuk di bawah sungai banjil kanal barat dan dari sini kita akan naik pelan-pelan biasanya normalnya itu kita 20 meter di bawah permukaan jalan gitu artinya ini paling dalam di sini Pak ya ini paling dalam karena memang ada kali tadi ada crossing sungai tadi ya ada crossing sungai yang itu dan dia harus ada di bawah sungai dengan kedalaman tertentu ya tapi setelah ini kita akan menuju ke Setia Budi dari Setia Budi kita akan menuju ke banjil kemudian ke Istora kemudian Senayan Senayan adalah stasiun terakhir bawah tanah kemudian pelan-pelan kita akan naik nanti kita akan lihat sampai ke Sisi Ngapangaraja Fatmawati Blok M kemudian Blok A Fata Haji Nawi Cipete kemudian Fatmawati kemudian Lebak Bulus jadi total ada 13 stasiun 6 bawah tanah dan 7 elektrik sekitar 16 kg Pak jarak antara Budaran HI hingga Lebak Bulus butuh waktu berapa lama? butuh waktu tepat 30 menit 30 menit dibandingkan harus bawa mobil lebih dari 1 jam Pak ya dan ini menawarkan kepastian pasti karena kita sudah tahu kapan berangkatnya dan kita sudah tahu kapan tibanya ya dan 30 menit kita bisa siang hari kalau makan siang dari Bundaran HI sampai ke Senayan cuma butuh 10 menit 10 menit kita bisa langsung dapat Senayan nah Pak ini kita balik lagi ke masalah stasiun yang berada di bawah permukaan Sungai Kali Cilium Pak William ada pertanyaan dari masyarakat kalau terjadi gempa misalnya seberapa tingkat keamanan yang bisa disampaikan oleh penolak Pak? memang desain dari MRT ini kita sudah sesuaikan dengan kondisi yang mungkin terjadi dalam kegemaan di Indonesia ya karena kita tahu intensitas gempa juga dari hari semakin meningkat oleh sebab itu pada saat desain kita merubah meningkatkan ketahanan dari bangunan kita terhadap gempa nah kita hitung dengan skala kira-kira 8 skala Richter ya jadi kita bisa cukup tahan kalau terjadi gempa dengan skala tersebut artinya tidak hanya gempa tapi juga ada kemungkinan kalau ada potensi banjir Pak ya? betul dan kawasan-kawasan di atas ini kan kawasan banjir sepanjang Tamrin Sudirman nah apa yang kita lakukan juga pada fase desain itu melakukan perencanaan yang proteksi terhadap banjir itu diperkuat nah yang dilakukan itu adalah mengangkat entrance kalau tadi kita masuk kan kita akan naik itu itu diangkat sedikit entrance nya kemudian kalau pun terjadi banjir itu kita buat protection ada proteksi dan di bawah itu juga ada tempat penampungan untuk memastikan itu bisa diangkat kembali kalau terjadi misalnya air masuk ke dalam trombongan baik Pak juga ada pertanyaan dari pemirsa adalah kalau biasa yang naik KRL ada pemisahan gerbong antara gerbong wanita dengan gerbong non wanita atau gerbong yang umum apakah itu juga berlaku di MAP? ada juga kita melaksanakan survei sebelum ini dan memang 42% itu mengatakan tidak perlu dan 58% mengatakan perlu gerbong wanita nah apa yang kita lakukan belajar dari pengalaman di Jepang misalnya kita berlakukan gerbong wanita itu pada jam sibuk jadi pada rush hour jam 7 sampai jam 9 akan ada satu dedicated gerbong di setiap rangkaian yang memang diperuntukkan untuk wanita begitu juga pada sore hari jam 5 sore sampai jam 7 malam itu akan menggunakan ada satu gerbong yang kita dedicated biasanya gerbongnya di ujung sama ujung Pak ya? biasanya seperti itu tapi tidak akan ada pewarnaan karena sebenarnya akan ditaruh pada jam itu bahwa ini adalah gerbong khusus untuk wanita nah untuk menjamin keamanan dan kenyaman penumpang apakah di setiap gerbong akan ada petugas keamanan Pak Wili? ada kalau anda lihat ini ada CCTV oke kemudian tentu di setiap station kita ada petugas keamanan kemudian tentu kan ada yang anda lihat saya di sebelah sana itu ada security yang juga memastikan tapi soal keamanan ini soal masyarakat soal kesadaran kita bersama jadi saya mengimbau masyarakat pengguna MRT nantinya untuk ikut membantu melakukan mitigasi kalau ada hal-hal yang mencurigakan segera laporkan kepada pihak-pihak berwajib atau security kita yang ada di sini artinya keamanan ini menjadi prioritas utama juga dari PT MRT supaya masyarakat benar-benar mau beralih Pak ya? betul dari kendaraan pribadi kepada kereta ini sehingga kemajutan benar-benar bisa dikurangi tiga prinsip bisnis kami itu adalah yang pertama adalah soal quality yang kedua itu adalah soal safety dan yang tiga adalah soal security kita ingin memberikan kualitas mutu terbaik pelayanan terbaik kita ingin memastikan keamanan dari setiap orang yang menggunakan MRT dan kita ingin memastikan juga kenyamanan dari orang yang menggunakan MRT nah Pak yang menjadi salah satu konsumen masyarakat saat ini menjelang diresmikan oleh Presiden Jokowi adalah soal harga tiket nah kira-kira sudah ada gambaran berapa harga tiket atau sekali jalan menggunakan kereta api ini Pak? itu wilayah yang akan diputuskan oleh pemerintah provinsi bersama-sama dengan DPRD dan saat ini sedang dibahas jadi kita sudah memberikan seluruh argumen-argumen teknis nah sekarang pemerintah akan memutuskan kalau kita bicara kisaran kira-kira berapa Pak Will? dari survei yang kita lakukan dalam kaitan dengan kerelaan membayar masyarakat ya itu kita lakukan tahun lalu masyarakat itu rela membayar dalam angka 8.500 sampai 10.000 per 10 km kira-kira itu jadi jarak terdekat misalnya 1 kg orang bayar 2.500 jarak terjauh 13 kg orang rela bayar kira-kira 13.000 rupiah artinya kalau sekitar 10.000 nantinya akan diputuskan angkanya maka subsidinya lumayan besar dari pemerintah Pak ya? kira-kira gitu tapi memang harus seperti itu karena ini kan pertama kali kita punya transportasi publik ya Jakarta ini belum pernah membangun transportasi ini sejak zaman Belanda terakhir kita punya 125 km jaringan jalan rel itu tahun 1800 gitu nah ini pertama kali Indonesia Jakarta punya transportasi rel di dalam kota yang dibangun dengan sistem Metro jadi untuk dia bisa mulai bertumbuh berkembang dikebutuhan subsidi dari pemerintah nah jangan dilihat hanya dari terminologi financial karena secara ekonomi kan dia akan mengurangi kemacetan ini adalah momentum untuk membangun kembali bagaimana wajah Jakarta yang nyaman untuk seluruh masyarakat menggunakan transportasi publik polusi diturunkan kenyamanan di jamin ya kemudian tadi kerugian-kerugian bertransportasi yang jumlahnya mencapai 65 triliun per tahun berdasarkan hitungan konsultan JAIKA itu itu bisa kita minimalisasi dengan hadirnya transportasi masa berbasis rel ini di Jakarta nah sekarang pertanyaannya adalah ketika penumpang turun dari kereta api dimana nih ojek-ojek itu akan berada